Intro Selamat sore pemirsa youtube channel Profesor Rendon Foundation yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dhani Prakoso Saya dulunya adalah mahasiswa dan juga peneliti postdoctoral di Amerika Serikat Sore ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menunaikan ibadah puasa di Amerika Serikat Saya pertama kali melakukan puasa Ramadan di Amerika Serikat tahun 2009 Dan saya tinggal di sana selama sekitar 12 tahun Pada saat saya tahun pertama di sana yaitu tahun 2009 Bulan Ramadan jatuh di akhir bulan Agustus hingga akhir September Bulan-bulan itu adalah masuk di musim panas Dan di musim panas itu selain panas yang lumayan panas Waktu atau hari terangnya juga panjang Dan sepanjang 12 tahun saya di sana Bulan Ramadan selalu jatuhnya pada saat musim panas Dan akhir-akhir ini di musim semi Jadi waktu sahurnya itu sekitar jam setengah empat hingga jam empat pagi Sedangkan buka puasanya itu sekitar jam setengah sepuluh malam Kalau dipikirkan panjangnya waktu puasa Kita bakal merasa berat Tapi kalau kita ikhlas Kita tidak akan merasa berat atau terhubani Dalam kasus saya Karena saya adalah pelajar Maka waktu puasa yang panjang itu Saya gunakan untuk bekerja di laboratorium Membaca, menulis, mengerjakan tugas-tugas kuliah Dan tugas-tugas dari supervisor saya Jadi waktu menunggu Pada saat bulan puasa itu Tidak dihabiskan dengan nongkrong di restoran Atau warung Atau malah kemudian melakukan kibah Seperti yang sering kita lihat Dan dikarenakan buka puasa baru malam Sekitar lebih dari jam sembilanan Maka sholat rawi juga baru selesai sekitar jam sebelas Atau malam mungkin jam 12 malam Itu juga karena di masjid Biasanya waktu sholat rawi Yang dibaca adalah ayat suci Al-Quran Yang seharinya satu jus itu Pada saat saya di sana Perbedaannya adalah panjang waktu puasa tadi Kemudian Karena negara ini tidak meraihkan ramadhan Maka jam kerja, jam sekolah, jam kuliah Ya tetap Tidak lebih pendek Selain itu juga semua restoran Atau tempat makan Tidak ada yang ditutup Atau dikasih produk pada saat jam puasa Orang-orang lepas makan di tempat umum Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri Bagi kami yang berpuasa Namun Seperti yang sering dikatakan oleh para ahli agama Bahwa inti dari puasa Bukanlah menahan lapar dan naga Melainkan menahan hawa nafsu Jadi Seharusnya apabila melihat orang makan di restoran Dan di tempat tempat umum Bukanlah menjadi masalah bagi yang berpuasa Saya sendiri Menganggapnya sebagai suatu ujian dari puasa itu Mungkin hal ini bisa jadi Yang hanya berlaku di kota tempat saya tinggal Pada waktu buka puasa di masjid Di sana disediakan makanan Dan makanan itu kemakanan besar Seperti makan malam begitu Menunya setiap hari berganti-ganti Tergantung dari sponsor dari hari itu Setiap hari kita bisa mencoba makanan-makanan Dari berbagai negara Seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Terutama Asia Selatan Namun kadang ya ada menu yang sering muncul Seperti nasi birani dan kari Memang enak Tapi ini makanan gratis juga Jadi disyukur aja bisa makan Kalau sponsornya grup dari Timur Tengah Seperti Irak atau Arab Saudi Menunya bisa kami guling utuh Yang mereka sajikan di atas nampan yang besar itu Selain itu Hampir setiap hari kita ditawari Untuk membawa makanan-makanan itu pulang Jadi kita bisa membawa makanan pulang Yang nanti bisa dimakan pada tempat sahur Lumayan sekali itu Seingat saya Iktir saya jarang sekali masak pada bulan Ramadan Karena kami buka puasa di masjid Dan sahur makanan-makanan yang kami bawa dari masjid Sehingga bulan Ramadan itu Justru pengeluaran kita untuk membeli makanan Malah berkurang Karena kita jarang memasak di rumah Atau makan di restoran Uangnya bisa digunakan untuk beramal Atau yang menjadi sponsor dari acara buka puasa di masjid Salah satu hal yang menyenangkan juga Adalah waktu sholat id Disana kita bisa melihat orang-orang dari berbagai negara Mengenakan pakaian tradisional mereka Melaksanakan sholat id Dan memperhatikan bagaimana mereka merayakannya Demikianlah sedikit berbagai pengalaman saya Selama berpuasa di negara lain Sampai jumpa di Kultum PNF selanjutnya Sampai jumpa di Kultum PNF selanjutnya